Terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi kita lanjutkan dengan kabar kriminal di mana kepergok saat menjalankan aksinya TO, pelaku pembuang bayi di Kabupaten Kuburaya, diamankan polisi. Pelaku yang masih dalam pemeriksaan terancam pasal berlapis dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara. Pelaku pembuang bayi berinisial TO kedapatan sedang membuang bayi di kawasan Jalan Angkasa Pura, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. TO diamankan setelah anggota kepolisian melakukan patroli rutin. Polres Kuburaya melihat sebuah kendaraan yang mencurigakan terparkir di jalan tanpa ada pemiliknya. Kapolres Kuburaya AKBP Gerald Hayeku Montoy mengatakan saat ini pelaku tengah diperiksa sejauh mana keterlibatannya. Selain itu diketahui aksi pelaku bukanlah pertama kali dilakukan, melainkan sudah sebanyak lima kali di lokasi yang berbeda. Gerald menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam menetapkan status hukum pelaku. Atas nama G, ternyata berniat untuk mengumpurkan bayi yang sudah menemukan. Jadi itu murni ketang-ketangan ya Pak, jangan bukan penemuan. Dan itu makanya bisa terlihat dari laporan model A ya. Laporan model A yang dilakukan oleh anggota yang sudah menemukan. Jadi kita melakukan patroli, kita menemukan. Dan sekarang kita sedang memeriksa si pembuang ataupun pasangannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 306 atau 308 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun penjara. Sementara sejak Januari hingga awal Desember 2022, kasus penemuan bayi di Kuburaya mencapai 7 kasus dan 7 kasus tersebut masih ditangani kepolisian. Terima kasih.